Suatu tanaman menunjukkan fenotip warna bunga merah Pernyataan berikut yang benar untuk menentukan genotip tanaman yang dimaksud adalah titik-titik Nah, ceritanya ini ada bunga warnanya merah Fenotip bunga warna merah Merah Nah, asumsi merah ini dominan ya Merah ini dominan Maka, si gen merah yang dominan ini Dia itu M besar ya M besar Nah, terus Kebalikannya dari merah itu Misalkan putih ya Putih Nah, putih ini pasti dia resesif Resesif Nah, kalau resesif berarti dia genotipnya itu adalah M kecil M kecil, lawannya dari M besar ya Nah, sekarang kita lihat Misalkan F1 itu Sorry, sorry, sorry Kita langsung bahas aja nih satu persatu Yang nomor A Yang nomor A ini tanaman tersebut homozygold apabila persilangan dengan tanaman bunga putih menghasilkan F2 bunga merah Nah, misalkan ada tanaman F2 nih Eh, sorry F1 dulu ya Terus F2 ini keturunannya dia warnanya merah Merah Terus disilangkan dengan warna putih Putih ya Putih ini F1 nya juga merah Merah Nah Putih ini karena dia resesif berarti dia genotipnya adalah M kecil M kecil Nah, karena F2 ini warnanya merah Dia Dia pasti punya gen yang dominan alias M besar Nah, lalu dia diturunkan gen M kecil dari orang tuanya yang dari F1 yang fenotipnya putih Nah, gini Nah, sekarang kita lihat nih M besar ini pasti diturunkan dari orang tuanya kan Yang dominan nih Yang warna merah tadi Berarti M besar Nah, dari F1 yang merah ini Yang sifatnya dominan Dia itu punya dua kemungkinan Pertama Homozygote Kita tulis ya kemungkinannya Homozygote Homozygote Dan heterozygote Heterozygote Nah Apabila homozygote F1 ini homozygote Berarti dia ini Genotipnya Sorry, genotipnya kan M besar Nah, ini merah Merah Nah Jika disilangkan dengan Yang resesi Pelawannya ini Dia akan menghasilkan F2 ini Merah juga Tapi genotipnya berubah Jadi M besar, M kecil Nah, sifatnya tetap merah Merah Jadi ini terbukti ya Yang homozygote ini benar Nah Kalau heterozygote Dia ini berarti Merah juga kan Merah Tapi dia Genotipnya itu M besar, M kecil Karena heterozygote Jadi berbeda kan M besar, M kecil Nah, jika disilangkan dengan Yang warna putih Alias resesif M kecil, M kecil Dia Tidak Sorry Kecil Sorry, sorry Bukan Kecil Tapi dia itu Punya kemungkinan Untuk menghasilkan Tanaman yang warnanya Selain merah Jadi, dia Jadi, dia punya Kemungkinan 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 Warna Warna Putih Karena dia punya Gen yang Resesif Ini M besar ya M kecil Nah, M kecil ini Bisa menghasilkan Kemungkinan yang warna putih F1-nya Sorry, F2-nya Apabila disilangkan dengan Yang resesif Warna putih Nah, berarti Heterozygote ini Tidak Akan Tidak Menghasilkan warna merah Sepenuhnya ya Sedangkan yang homozygote ini Benar ya Nah Berarti nih Yang A ini Jawabannya benar ya Karena dia tadi Homozygote ini 100% akan merah Nah, yang B ini Heterozygote Salah Karena tidak 100% Warnanya Merah Kemungkinannya Dia bisa warna putih Nah, sekarang yang C ini Yang B ini sama ya Yang B ini sama Tapi dia Heterozygote Nah, yang C Tanaman tersebut Homozygote Apabila persilangan Dengan tanaman bunga merah Menghasilkan F2 Bunga merah Nah, ini tuh kurang jelas Kenapa? Karena Merah ini Merah Terus Sorry, ini F1 F2 Ini merah ya F1-nya Terus F2-nya juga merah Merah Nah Jika dia homozygote Dia akan menghasilkan Tanaman yang warnanya merah Ini jelas Jadi ini tidak Membuktikan apa-apa Dia tidak membuktikan Kalau F1 yang kita cari ini Adalah Heterozygote Atau homozygote Karena keturunannya Sudah pasti Dia merah Kalau disilakan Dengan tanaman yang Sifatnya merah juga Berarti ini Ini Apa sih Tidak Membuktikan ya Jadi ini salah Yang D ini Tanaman tersebut Heterozygote Apabila Persilangan dengan tanaman Bunga putih Menghasilkan F2 Bunga putih Nah, sekarang kita lihat Yang D ya F1 itu Dan F2 Dia warnanya merah Sorry F2 nya putih Putih Disilakan dengan bunga warna putih Nah, ininya merah ya Merah Nah, karena Merah Tadi dia bilangnya adalah Heterozygote M besar M kecil Terus bunga putih itu M kecil M kecil Dan ini M kecil M kecil Nah, heterozygote Ini sifatnya tadi Heterozygote ya Heterozygote Nah, ini kurang tepat Kenapa Persilangan dengan Heterozygote ini Kemungkinan bisa Menghasilkan warna merah Kemungkinan Warna merah Warna Merah Nah, kenapa Karena Dia heterozygote Dia punya Gen yang dominan M besar Jika dia tersegregasikan Kedalam gamet Dan Mengalami persilangan Dengan gen yang Resesif M kecil M kecil M kecil Warnanya itu Merah Jadi ini kurang tepat juga Yang D Tidak 100% Warnanya putih Nah, terus nih Yang E Tanaman tersebut Homozygote Apabila persilangan Dengan tanaman merah Menghasilkan F2 Bunga warna putih Ini tidak mungkin Kenapa? Kita cek ya Misalnya yang E Ini dia F1 nya itu Ada merah Laluan Sorry Disilahkan dengan Bunga warna Merah Merah Menghasilkan F2 Warna putih Ini F2 ya Putih itu adalah M kecil M kecil M kecil M kecil Nah Dia bilang Kalau tanaman tersebut Homozygote Berarti M Ini harus M besar M besar Yang dominan ya Nah Yang merahnya ini Harus Gimana? Ini tidak mungkin Kenapa? Karena salah satu gen M besar yang dominan ini Harus tersegregasi Ke bunga Anakannya Alias F2 Jadi tidak mungkin Warna anakannya itu Menjadi warna putih Berarti ini Salah yang E ya Berarti sudah jelas nih Jawabannya adalah A Tanaman tersebut Homozygote Apabila persilangan Dengan tanaman bunga putih Menghasilkan F2 Bunga warna merah Berarti jawabannya adalah A Bunga warna merah Bunga warna merah